bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu kipas berbagi tutorial berbagi ilmu pengalaman yang semoga bermanfaat buat kita semuanya alhamdulillah pagi hari kedatangan pelanggan membawa kipas angin seperti biasa dalam kondisi bermasalah rusak mati atau berdengung tidak berputar hubungannya tidak mau berputar kata yang punya tidak mau berputar lalu kita tes menggunakan listrik supaya jelas apakah betul tidak berputar kita mainkan saklarnya tidak berputar kita bantukan kiri pun tidak mau karena mungkin dia telah lelah sampai berputar siang malam kita batu lagi tidak mau lagi jadi langkahnya langkah seperti ini dari kipas angin ini lihat kondisinya masih baru belum lama belum banyak debunya mungkin baru dua bulan tiga bulan atau lima bulan kita lihat mereknya merek sanek merek sanek kipas nempel dinding kondisi masih mulus bersih bodinya tapi mesinnya mati langkah pertama kita akan membuka penutup belakang saya hanya berbagi ilmu bagi siapa saja ya yang punya kipas angin mati bisa dikerjakan sendiri di rumah kalau memang susah nyerah ya bawa ke tempat servis tapi langkah baiknya kita akan mencobanya dulu di rumah untuk pertolongan pertama apa yang kita lakukan jadi caranya seperti ini kita buka tutup belakang lalu kita perhatikan dari segi kapasitor ini saya buka kapasitornya supaya yang nonton jelas ya sebenarnya kalau tidak dibuka ya tidak apa-apa cuma kan untuk supaya yang nonton ini jelas dan bisa mengerjakan sendiri di rumah apabila ada permasalahan kipas angin secara tiba-tiba mati total kapasitor warnanya sama dua kabel ya perlu diingat kapasitor ada dua kabel warnanya sama dari kapasitor setelah kita potong yang ini kita akan kupas nah setelah dikupas kita siapkan tester apabila tidak ada tester tidak apa-apa tapi coba diperhatikan tanpa tester tapi untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan tester seperti biasa kali 100 kita ambil lebih dekat lagi supaya jelas kita tes dulu dari dua kabel kapasitor testernya kita cocokkan dulu kondisi nol ya bagus lalu kita tes kondisinya dua kapel dari dinamo kapasitor ini hidup jadi saya tentukan dinamo ini hidup tidak mati langkah berikutnya yang dari dinamo ini ada pembukus kapel pembukus kapel ini yang warnanya putih kita akan kupas saja disini supaya kelihatan nah ini nah setelah kita kupas kulitnya lalu di dalam kita akan mencari ini merk sanek ya merk sanek itu semuanya sama jadi merk sanek yang kita cari warna hitam ini warna hitam kipas angin merk sanek yang kita cari warna hitam ini juga hitam tapi tidak dibungkus nah jangan salah paham ada yang di dalam warna hitamnya yang ada di dalam yang dibungkus nah setelah ketemu warna hitamnya lalu kita putus setelah kita putus kita biarkan yang nyambung ke dinamo ini yang nyambung ke bawah nyambung ke listrik nyambung ke kabel colokan listrik ini warna hitam lalu kita kupas nah setelah kita kupas berikutnya kita akan sambungkan ke kabel begini ya cuma terlebih dahulu kita siapkan kapasitornya untuk penyambungannya ini kabel kapasitor ini bebas ya tidak ada min dan tidak ada plus makanya disamakan warna ada pun yang perbedaan warna juga sama ya tidak ada kesalahan apabila kita menyambung bebas kita akan coba ya dari warna hitam ini yang tadi kita kupas ya warna hitam ini kita akan sambungkan salah satu antara dua kapasitor jadi dari kapasitor kita jadikan satu nah seperti ini hati-hati jangan sampai nempel budi lalu kita akan tes menggunakan listrik dari saklar nomor tiga kita hidupkan dulu lalu kita tes menggunakan listrik hidup ya hidup berputar tapi putarnya ke kiri perhatikan seharusnya muter ke kanan kipas angin ini harus muter ke kanan jadi yang paling penting kita pindahkan disable satu ke kabel yang lain nah kita pindahkan kabelnya aja yang ini kita tukar karena ada dua kabel kapasitor kita pindahkan ke yang satu kita jadikan satu ya seperti ini lalu kita akan tes lagi nah kita akan tes menggunakan listrik berputar ke kanan betul yang tadinya berputar ke kiri pas di waktu sambungan kabel kapasitor yang sebelah kita hidupkan ke sepit nomor satu pindahkan hidup sepit nomor satu juga berputar ke kanan ini ya muter ke kanan anginnya juga kencang sepit nomor satu aja kencang termasuk kata goreng kipas anek ini bagus ya alhamdulillah tapi dari asnya ini agak seret sedikit kita akan tetesin minyak minyak oli mesin atau minyak goreng atau minyak kaya putih atau minyak gosok atau minyak apa aja yang penting berbentuknya minyak kita putar-putar kanan dan kiri depan dan belakang ini juga di belakangnya kita teteskan kembali supaya basah nah ini setetes tapi bisa memanjangkan umur memutarannya lebih lancar itu sangat penting sekali ya buat kita berbagi kipas angin dimanapun berada semoga bisa memperbagi kipas angin sendiri apabila kerusakannya sama silahkan dipraktikan apabila masih ada yang bingung silahkan komentar insya Allah saya bantu dengan niat tulus ikhlas ingin membantu berbagian ilmu berbagian pengalaman semoga bermanfaat Alhamdulillah dari yang jauh-jauh juga Alhamdulillah banyak yang berhasil berhasilnya bukan karena saya tapi keberhasilan itu karena keseriusan dari yang belajar saya hanya memberikan atau menjadikan suatu jembatan bagi siapa yang lewat silahkan semoga sukses bekah hidupnya dan keluarganya selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati